dan disebutkan apa yang kalian inginkan apa yang kalian minta maka mereka meminta ridho, maka Allah katakan ada pun ridho, aku telah ridho kepada kalian dengan kalian masuk di surga berarti aku ridho kepada kalian maka mintalah ya ahlal jannah hadal yaum yaumul mazid fasaluni maka mintalah kepadaku fayajtami'una alikal ala kalimatin wahidatin mereka sepakat dengan kalimat yang satu arina wajhaka namduru ilaihi maka wahai Allah kalau begitu tampakkanlah wajahmu biarlah kami melihatmu ini di hadis hudaifah dan ini dia syahidnya dan begitu pun di hadis anas sama syahidnya adalah melihat kepada wajah Allah maka disini sepakat ahlu surga mengatakan maka wahai Allah tampakkanlah wajahmu kami melihat kepadanya fayaksifullahu tabaraka wa ta'ala alhujuba wa yatajallalahum tabaraka wa ta'ala maka syahidnya mereka melihat wajah Allah inilah lafad di hadis hudaifah ada pun di hadis anas disebutkan suma taji'u ahlul jannah hatta ya jilisu alal kutubi fayatajallalahum rabuhum hatta yang duru ila wajihihi maka disaat semuanya telah siap Allah datang kepada mereka dan Allah menampakkan wajahnya maka ini syahidnya di hadis kiamat kelak di surga tidak seperti di arasotil kiamah di arasotil kiamah melihat kepada Allah dari betisnya fayang duru ila sa'kihi ada pun di surga ila wajhihi dan syahidnya juga di lafad anas disebutkan falaisu ila syai'in ahwaja minhum ila yawmil jum'ah liyazdadu minhu karamatan wa liyazdadu nadoron ila wajhihi maknanya bahwa tidaklah yang mereka idam-idamkan itu adalah hari jum'ah karena di hari jum'at mereka akan melihat kepada wajah Allah maka ini pendalilan dari hadis anas dan hadis hudaifah di surga mereka melihat wajah Allah jalla wa'ala bukan betis tetapi wajah Allah kemudian beristidhal juga penulis dengan hadis atau broni dari jalan umidarda dari fadolah ibn ubaid maka sahabatnya fadolah ibn ubaid dan telah kita lalui di hadis terdahulu wajah pendalilannya doa dimana seorang sahabi ini berdoa yang mana syahidnya Allahumma ini as'alukar ridha ba'dal qada wa baradal aishi ba'dal mauti waladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik ini dia sahidnya maka kami meminta kepadamu waladzatan nadhar ila wajhik kenikmatan melihat wajahmu dan kerinduan bertemu kepadamu dimana di surga rindu menunggu hari jum'ah maka dalam keadaan kenikmatan yang puncak prima tersawar ya ibadallah fil jannah istagol ala kaifak ismana ala kaifak kamu bekerja apa yang kamu inginkan untuk syahwah makan minum hubungan dengan istri bidadari semua kenikmatan ini liman lahum lahum walakin makna dhalik hunaka goyah goyah maka manusia itu dicipta seperti itu di dunia wa da'wah walakin hunaka goyah madha nadhkulu ilal jannah hakada fi dunya faqulu ahlu adunya hakada istagol wa istagol likai aljannah wa kadalika wa kadalika ahlul jannah hum yatamata'un wa yatamata'un wa mazala yasa'alun al-yawm yawm mada yawmul khomis laylatul jum'ah alhamdulillah bukrah yawm jum'ah idan hum istagolu ala ni'am wa ma'adalik lahumul goyah yawmul jum'ah iltaqo ma'a rabbina jalla wa ala yang memberikan semua kenikmatan kepada kita di surga kelapa maka itulah manusia fa'lahada kamina nas fi hadihi dunya indau amwal al-amwal layuhso miliardir wa indahum jah mungkin dia presiden dari suatu negeri dan mempunyai kekuasaan untouchable tidak bisa disentuh hukum namun kita lihat kok manusia ini angkara murka tidak cukup dengan hartanya tidak cukup dengan kedudukannya yang paling tinggi di negerinya yang untouchable yang semua orang tidak bisa menghakimi dia berbuat kesalahan pun tidak bisa dihakimi namun lihat masih ada penyelewengan kepada sesuatu yang tidak boleh tetap dilanggar karena apa sifat manusia ingin sesuatu yang dia idam-idamkan mencari sesuatu yang dia idam-idamkan padahal harta dan kekuasaan dan popularitas setelah dia beri setelah dia terima maka lihat betapa banyak dari binatang film misalnya yang popularitasnya puncak hartanya melimpah ruah koleksinya dari mobil-mobil mewah Lamborghini ataupun Ferrari ataupun Limousine atau yang lainnya kita hanya menyebut saja nama-namanya insyaallah belum punya mobil juga hasil seperti itu mereka koleksi namun ujung-ujungnya mati overdosis ujung-ujungnya mati dalam keadaan terhina kenapa overdosis ingin mencoba sesuatu yang dicita-citakan goyah karena mereka kufar goyahnya bukan surga goyahnya adalah kenikmatan dunia akhirnya mereka masuk kepada kokain masuk kepada perkara yang membahayakan dirinya dan mati dalam keadaan overdosis mana hartanya tidak cukup untuk membahagiakannya kejayaannya popularitasnya namun muslim Allah aqtahu kula syaih minan ni'am zawjad wal amwal fama bakia ila yastamte walakin ba'da dhalik ma zala talabal gaya bulugul maram al jannah hakadal insan fi dunya wama adhalik intaha minad dunya yadkuluna ilal jannah khalas yakni intahat bulugul maram al jawab la ma zaluhum yas'adun wayang tadirun ala akhir goyatin ni'mah apa itu an-nador ila wajhillah maka melihat kepada Allah adalah puncak dari kenikmatan fa'idan huna syahiduna di dalam hadith dari fatolah adalah waladzatan nador ila wajhik kenikmatan yang puncak melihat wajahmu dan begitu pun di hadith ammar ibn yasir yang semakna dengan ini dan juga dari hadith ammar ibn yasir dijadikan oleh penulis di dalam maten dari berbagai jalan kemudian setelah itu di akhir penulis memasukkan hadith dari maten abad ibn humaid yang di dalam maten disebutkan di akhir maka abad ibn humaid fi musnadihi haddathani ahmad ibn yunus haddathana abu shihab akbaroni khalid ibn dinar an-neyli an-hammad ibn ja'far an-ibni umar maka hadith ini sebelum kita baca diriwayatkan oleh abad ibn humaid di musnadnya dan imam ad-darimi di rod alal jahmiyah dan imam ibn abid dunya di sifat tiljannah semuanya dari jalan ahmad ibn yunus dan ahmad ibn yunus rawiyang siqoh dari abu shihab akbaroni khalid ibn dinar an-neyli an-hammad ibn ja'far an-ibni umar abu shihab namanya abdu rabbuh ibn nafe dan dia saduk hasan al-hadis dan yang lainnya siqot kecuali hamad ibn ja'far hamad ibn ja'far walau alam tidak diketahui siapa dia ditarjimah dilihat dari guru dan muridnya tidak jelas jika yang diinginkan dengan hamad ibn ja'far ibn zaid maka dia lainul hadis do'i dan tidak pernah mendengar dari ibn umar dan bukan dari murid ibn umar karena dia lebih turun derajatnya dari tabi'i maka oleh sebab itu siapa disini muhammad ibn ja'far atau hamad ibn ja'far maka para ulama terdahulu seperti al-mundiri targib tarhib menyebutkan dan disanadnya aku tidak mengetahui siapa sekarang hamad ibn ja'far dan imam al-albani pun mendoifkan hadis ini ditahkik at-targib buat terhib dikarenakan rawi tadi maka hadis ini barak kalau fikum do'if sanadnya namun bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih karena lafad-lafadnya telah datang di hadis-hadis yang telah lalu adapun dari lafad matennya maka hadis ini dari ibn umar kola ala ukhbirukum bi asfali ahlil jannah kalubala faqala rajulun yadkhulu min babil jannah fayatalakahu ghilmanuhu fayakuluna lahu marhaban bika ya sayyidina qad ana laka an ta'ubba kola fatamaddu lahu az-zarabiyu sabuna sabuna gurfah fikuli gurfatin sabuna baban fayukalulahu ikra' warqa' fayartaki fayartaki hatta idantaha ila sarir mulukihi atikan alaihi atakan alaihi saatuhu meilun fi meilin walahu anhu fudulun fayasa' alaihi bisab'ina alf sohfatin min dahabin leysa fiha sohfatun fiha launun min launi sahibatihah